Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya sendiri Aku pada saat ini buat kawan-kawan semua Dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini Dan saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua Karena sudah 7 hari saya tidak upload video Karena sedikit kesalahan pada peraturan Youtube-nya Mungkin kena penanggaran atau spam Youtube Tapi tidak apa-apa Saya akan selalu berbagi buat Anda semua tentunya Oke kawan Kali ini buat pertanyaan-pertanyaan Kawan-kawan yang sedikit terlambat Tolong mohon maaf Karena pertanyaannya begitu banyak Dan video hanya kita upload 1-2 per hari Jadi kapasitas tampung pembuatan video itu Tidak seimbang dengan pertanyaan yang Kawan-kawan lontarkan kepada saya Dan mudah-mudahan secara berkala Saya akan coba menjawabnya Dan untuk berikut ini buat heritek Apa penyebab jari anak ayam cacat? Kok padahal babon dan pacetnya normal? Sebelum saya jawab pertanyaan ini Memang mungkin ada dari bibitan kita itu Atau pengeluaran dari indukannya Atau pacetnya itu Yang menghasilkan anak yang biasanya Jari kiting atau cacat Sama sekali tidak bisa pakai Mungkin ada salah satunya Kalau itu dari babonnya Kalau itu dari pacetnya Kita kan tidak tahu Jadi kira-kiranya disitu Ada kemungkinan Anak itu cacat Dan kemudian Dari Hal yang pernah kita alami Pernah juga Itu penyebabnya Karena kawin yang tidak sempurna Nah ini sebagai yang kedua Kawin yang tidak sempurna Kebanyakan kawan-kawan kita Dia Mengkawin silangkan ayam itu Babon dengan pacet itu Dengan cara pegang Saya bukan tidak setuju Dengan cara demikian Tetapi Kawin yang demikian itu Termasuk perkawinan yang kurang normal Jadi Kawin yang normal itu Kawin yang Babonnya itu Sudah berkehendak untuk kawin Itulah kawin yang normal sebenarnya Dan Kawin yang berbentuk seperti itu Biasanya Menghasilkan Anak yang normal Dan Tidak ada cacatnya Karena Sudah kehendak Babonnya Sudah birahinya Babon tersebut Itu sebagai Nomor dua Jadi Kawin pegang ini Kalau saya Kurang suka Contohnya Contoh seperti yang telah saya bikin Ini adalah Bentuk Tipe saya untuk Mengawinkan Seekor babon dan pacetnya Jadi saya Pengennya lepas saja Biar dia yang kawin sendiri Memang dia Bentuknya itu normal Tapi dia itu sudah terlalu tua Untuk kita kawinkan Jadi Hasilnya Mengakibatkan Dia itu tidak normal lagi Ini kalau seandainya Sudah tua Itu biasanya Sudah Babon yang Sudah tidak Pake lagi Sudahnya sudah Sotiran Masuk ke dalam Sebuah sotiran Nah itu Kalau seandainya Babon anda itu Masih normal Usianya Masih Masih produktif Kemungkinan lain Untuk yang nomor empatnya Itu Akibat terlalu gemuknya Kadang Babon ini Babon yang Biasanya Dibok saja Jadi bukan Seperti aku Babonnya Aku lepas saja Nah itu Jadi dia itu Mengalami Kegemukan Jadi itu Bisa juga Berakibat Anak yang kurang normal Atau cacat Jadi Buat Kawan-kawan Pada saat ini Itulah Empat Penyebab Dari anak Yang cacat Tidak mengalami cacat Jadi Hanya itu Buat Heritage Pada saat ini Segedar Untuk Menjawab Pertanyaan Mudah-mudahan Bermanfaat Tidaknya Buat kawan-kawan Yang selalu Menjawab Video saya Dan Menjadi Sebuah Pengalaman Tidaknya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa